Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wita Wanita Terima kasih banget kalian yang udah ngeklik video ini Dan siap untuk menambah ilmunya Atau mungkin juga karena kalian penasaran Apakah pertanyaan saya dijawab dengan Wita Wanita ya? Nah guys, hari ini malam tanggal 18 Juli 2018 Malam, apa ya? Malam Rabu Ini mungkin adalah hari terakhir Wita Bikin video di mana subscriber masih di bawah 100 ribu Karena ini mau menjelang 100 ribu Kenapa begitu penting angka ini buat saya? Karena mulai dari angka 100 ribu subscriber lah Youtuber itu sudah terverify sebagai creator di Youtube Jadi ada contringannya gitu loh Dan angka 100 ribu itu adalah step pertama Di mana kalian udah ibaratnya kayak sekolah itu lulus SD deh Yeay gue udah lulus SD gitu Nanti bisa kayak SMP, SMA, dan kuliah Tentu aja di tingkat sekarang yang udah nyampe kuliah jarang banget misalnya Dan Wita mau banyak-banyak terima kasih kepada kalian Yang masih aja setia nonton Wita Wanita Dari 5,5 tahun yang lalu Wow, waktu cepat berlalu ya Wita makasih banget banyak-banyak ke kalian Kalau kalian sudah menyupport Wita selama ini Sudah menemani Wita di segala macam musim, tahun Di video kali ini Wita juga pengen banget Bisa memenuhi keinginan-keinginan kalian Dan apa sih yang masih belum terpenuhi di channel Wita Wanita Wita tau, Wita pasti banyak banget yang Ya masih jadi kekurangan segala macam Maka dari itu kalian bisa langsung tulis di komentar Di bawah Kedepannya video tema apa sih Yang kalian pengen lihat di Wita Wanita Pengen kolaborasi dengan siapa Temanya apa Kalian bisa tulis di bawah gitu Memang gak mudah guys Terus jadi youtuber di Indonesia ya Yang notabene-nya lebih dari 80% Penduduknya adalah muslim Kemudian kamu membuat konten yang sangat Tabu banget ya tentang seks Banyak yang bilang Wow, Wita ngomongin tentang seks aja nih Bisa porno-porno Padahal kan enggak Padahal kan sebenernya untuk mendidik Aku suka banget membaca komentar dari kalian Keceri banget sih Kalau yang nontonnya Banyak laki-laki By the way Kalian tau gak sih Kalau 12% penonton Wita Wanita Itu subscribers juga Jadi 80% bukan subscribers di Wita Wanita Mungkin mereka malu Mungkin mereka belum login ke Youtube account Maka dari itu Yang belum punya account di Youtube Silahkan bikin caranya gampang banget Anak SD aja bisa Dan gratis pula Pentingnya subscribers bagi Wita Itu memotivasi untuk bikin video baru Komentar yang positif Atau diskusi yang kritis Itu juga itu pemotivasi Jujur guys Aku bikin channel ini bukan karena uang loh Sama sekali enggak Tepat apa dari Youtube Uang Biaya hidup di Eropa tinggi Nggak mungkin bisa nutupin Sama sekali enggak Sama sekali bukan dari uang Nol 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 Dan Wita tahu gimana sih Susahnya dapet informasi seksual ini di Indonesia Dan Wita enggak mau penerus-penerusnya juga kayak gitu Kadang Wita pikir Udah deh generasi gue aja yang kayak gini Gue pengen ya Kedepannya Dan mungkin masyarakat Indonesia yang udah Yang umurnya di atas Wita Bisa juga terinformasi dengan apa yang Wita berikan Maaf banget Kalau yang udah nulis Komentar Atau nanya-nanya Belum sempet Wita bales Karena emang banyak yang dateng bisa ratusan perharinya Tapi Wita tetep pengen berkarya terus Dan diingat selalu sama kalian gitu Yang Wita sayangin Ayo dong lebih muncul lagi penonton-penonton wanitanya Ikut juga komentar gitu kan Ikut juga aktif Di diskusi Instagram Youtube segala macem Habis kalau cowok semua yang diomongin Pengen di semua mbak Ukuran segin normal enggak Yang diomongin mbak Pake baju seksian dikit Mbak ada di X video enggak Ya enggak lah Gue enggak di X video kali Oh my god guys Jawab pertanyaannya berapa ya Jawab Tiga pertanyaan ondori Tiga pertanyaan random Kak kalau onani dua kali sehari itu boleh enggak sih? Boleh aja Mau dua kali Mau tiga kali Silahkan Sejauh apa? Sejauh aktivitas onani itu Tidak mengganggu kewajiban kamu sehari-hari Dan tidak dilakukan di depan orang lain Karena kamu bukan Exhibionis Nah bukan Kak bisa dibelin itu gimana ceritanya ya Kasih trik dong sedikit Biar aku juga bisa tinggal di sana juga Aku disini pertama lewat program oper Kemudian aku ikut kerja sosial Kemudian penyerataan Student College Itulah Berliku-liku Tapi tujuannya Satu Untuk kuliah di Jerman Kenapa di Jerman? Karena Punya nama bagus Dan Biaya studinya Hampir gratis Murah banget Ketik deh Au pair Di Jerman Kalau ada yang tertarik Wita bikin video tentang au pair di Jerman Silahkan tulis di komentar Untuk kamu yang berusia hingga 25 tahun Masih bisa ikutan au pair Jadi sebenarnya tinggal di keluarga Tinggal di rumah keluarga Jerman Ngurusin anaknya Ngerjain Beberapa pekerjaan yang ringan Sambil kursus bahasa Jerman Keren kan? Dapet duit lagi Terus Ini apa nih? Aku pengen tanya Jadi aku itu punya istri ya Pake istri aku bisa diajak seks Ya kalau kamu gak nikahin Barbie Itu istrinya Wanita Tulen Bisa dong mas? Toil aja Toil aja punggungnya Oke? Makasih banget guys Kita deg-degan banget Dan Wita sangat apresiasi banget Kalau apa yang kita kerjakan selama ini Selama 5 tahun ini 5 tahun Selama 5 setengah tahun ini Tanpa memikirkan uang sama sekali Murni Kerja rodi Bisa dibilang kerja rodi dong Untuk kalian semua Untuk Indonesia yang lebih Berwawasan Tulis keinginan kamu ke depannya Dari channel Wita Wanita Tunggu ya I love you all Aku cium Kalian satu-satu Muuu Muuu Mua Muuu 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 Sampai jumpa.